Intro Salam sahabat pendidikan Kristen Kita bertemu kembali dalam edisi hukum sukses Pada kali ini saya akan membahas tentang hukum ketahanan atau yang disebutnya resilience Ini adalah hukum yang ke delapan Pijakannya adalah Wahyu 2 ayat 26 yang berkata Wahyu 2 ayat 26 menggambarkan situasi dimana mereka yang menang atas kesulitan besar akan diberikan otoritas Penting untuk diperhatikan bahwa ayat ini tidak merujuk pada masalah profesional Tetapi pada iman dan keselamatan Namun Ayat ini konsisten dengan hukum ketahanan yang mengatakan bahwa Untuk meraih kemenangan Permainan harus dimainkan Pekerjaan harus dilakukan Dan resiko harus diambil Kelayakan kerja anda meningkat seiring dengan meningkatnya Kecerdasan adversity atau kecerdasan ketahanan malang anda Adversity question adalah ekspresi yang dikembangkan oleh Paul Stoltz Seorang ekonom Amerika Setelah mewawancarai lebih dari 100 ribu orang Untuk memahami mengapa mereka berhasil dan yang lainnya tidak Berdasarkan studinya Stoltz membagi orang menjadi tiga kelompok profesional Yang pertama adalah pendaki, berkemah, dan quitters Pendaki adalah orang yang suka mencari tantangan Mereka adalah orang-orang yang menolak untuk dianggap remeh Quitters adalah mereka yang menghindari resiko dan mencari zona nyaman Dan tipe yang ketiga adalah para pekemah Mereka berada di antara pendaki dan quitters Mereka melakukan sesuatu Tetapi hanya sampai titik tertentu Ketika resiko muncul mereka akan menyerah Klasifikasi adversity question dibuat berdasarkan cara orang dalam menghadapi tantangan Mereka yang memiliki adversity question lebih tinggi Tidak menyalahkan orang lain ketika masalah muncul Mereka tahu bagaimana bertanggung jawab Mereka tidak melihat kemunduran sebagai hambatan Mereka menerima bahwa masalah terjadi karena kekuatan keadaan Dan bukan karena sifat pribadi mereka Hukum ketahanan sebenarnya tentang bagaimana menghadapi kesulitan Menjadi tangguh dalam menghadapi tekanan Untuk lulus ujian atau memenangkan perlombaan Anda harus ulet dan bertahan sampai Anda mencapai tujuan Anda Begitulah cara Anda mengatasi kesulitan Banyak orang dengan kemampuan dan kesempatan belajar yang lebih besar Gagal untuk terus mencoba dan pada akhirnya menyerah Ketekunan biasanya lebih penting daripada potensi finansial dan kecerdasan Mengetahui bagaimana menghadapi kesulitan adalah keterampilan yang dapat dikembangkan Sekali lagi kita memiliki contoh ketahanan yang baik dalam Alkitab Raja Daud menyatakan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Masmurullah 3 ayat 24 Tidak peduli lembah atau masalah apa yang Anda hadapi Alkitab mengajar Anda untuk tidak putus asa Tetapi sebaliknya memiliki keberanian untuk bertahan Dan memiliki keyakinan Dan visi tentang adanya kemungkinan kemenangan dan harapan Daud adalah seorang pendaki yang hebat Dia mengalahkan beruang, singa, dan raksasa Dia memiliki keyakinan bahwa dia mampu mengatasi rintangan Biarkan teladannya menginspirasi Anda menghadapi kesulitan Belajarlah dari kesalahan Yakubu 1 ayat 3 dan 4 berkata Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Dalam menghadapi masalah dan kesulitan Anda mungkin mengalami kekalahan, kemunduran, dan kegagalan Beberapa diantaranya tidak selalu berasal dari kesalahan yang Anda buat Tetapi mungkin hanya bagian dari permainan Tidak semua kekalahan kita akan disebabkan oleh sesuatu yang telah kita lakukan Namun, penting untuk selalu mencoba mencari tahu Apakah kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda Dan bagaimana menjadi lebih siap di masa depan Dunia berubah dengan cepat Dan kemajuan teknologi dan globalisasi begitu rupa Setelah gagal Beberapa mengurutu sementara yang lainnya belajar Seperti yang dikatakan oleh Klaus Mohler Ketika angin perubahan bertiup Beberapa orang membangun tempat perlindungan dan merasa aman Yang lainnya membangun kincir angin dan menjadi kaya Keberanian untuk menghadapi dan belajar dari masalah adalah salah satu cara untuk menjadi lebih kompeten Krisis, kekalahan, dan kecelakaan adalah bagian dari kurva pembelajaran bagi perusahaan atau orang manapun Kita seharusnya tidak putus asa Dalam situasi seperti itu Melainkan belajar darinya Seperti yang dikatakan penyair dan filsuk Horace Kesulitan memiliki efek memunculkan bakat Yang ada dalam kemakmuran Kesulitan akan diabaikan William A. Deming mengajarkan kepada kita tentang siklus plan, do, study, and act Dimana anda merencanakan, melakukan, mempelajari hasil Dan mengambil tindakan korektif Pada tindakan berikutnya Jika anda gagal pada percobaan yang pertama Jika anda gagal, temukan kesalahannya, perbaiki, dan coba lagi Pendekatan Neuro Linguistic Programming mengajarkan kita bahwa kita perlu mengetahui apa yang kita inginkan Memperhatikan apa yang terjadi Dan memiliki fleksibilitas untuk berubah sampai kita melakukannya dengan benar Fleksibilitas adalah salah satu bentuk kerendahan hati Anda tidak akan pernah menjadi pecundang Tidak peduli berapa banyak kemunduran dan kekalahan yang anda alami di sepanjang jalan anda Asalkan anda tetap ada impian anda Memiliki sikap yang baik dan terus belajar Pada kesempatan ini sahabat pendidikan Kristen Saya menantang anda untuk menyusun strategi untuk mengatasi rintangan Cepat atau lambat Anda akan mempelajari semua yang anda butuhkan untuk mewujudkan impian anda Jangan percaya pada mereka yang mengkritik kegagalan anda Atau yang berkata anda tidak akan pernah berhasil Mereka adalah orang-orang yang berpikir negatif Jangan dengarkan mereka Anda perlu mengelilingi diri anda dengan orang-orang yang bermimpi Dengan anda pada tingkat yang sama Atau yang setidaknya tidak menghalangi anda Jika ada yang mengkritik anda dan menawarkan argumen yang baik Mundurlah dan evaluasi apa yang mereka katakan Untuk melihat apakah ada kebenaran di dalamnya Dan apakah perlu melakukan perubahan Ingatlah bahwa hasil yang akan datang membayar seluruh jari lelah anda Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan Dan setiap kali anda menghadapi masalah atau krisis Tanyakan pada diri anda Apa yang bisa anda pelajari Kesuksesan ada di depan anda Selangkah demi selangkah Anda akan lebih dekat dengan kesuksesan anda Kiranya urainkari ini akan memberkati saudara semua Tuhan memberkati